Halo selamat datang kembali di News Sudah lama sekali kita tidak membuat video ya Kali ini kita seperti biasa kita akan bermain game Dragones ditemani dengan motor dan mobil Nah senantiasa lewat di depan rumah menemani kita record ya Oke sebelumnya gue mau tunjukin ke kalian nih akhirnya gua men setelah gua membuat video tentang kenangan di Dragones Indonesia setelah satu tahun kecetupannya gua di apa ya di inbox di Facebook dengan namanya yakni si Ricky Hanafi ya inikah kostum yang paling berkesan katanya kan dan boleh ternyata betul ini dia kostumnya ternyata bukan garisnya bukan di kaos kaki ya ternyata garisnya di tangan garisnya di tangan ini ada ada apanya wes ada lofnya disini dan yang bagus itu ada pita di punggungnya guys Wah itu itu yang buat apa ya seru ya waktu dia deskan waktu lari wes pitanya itu goyang-goyang itu mantap pagi kalau rambutnya dibikin yang apa itu yang bercabang dua itu kan yang kayak pohon kelapa itu disini satu-satu disini satu bikin juga warna pink mata bikin juga warna lagi dapatlah sayap yang saya yang mana ya yang ping yang kayak kupu-kupu itu ya yang penting pitanya ketutupan karena yang cantik itu menurut gua pitanya ya dan please help me dan tolong bagi teman-teman yang tahu nama kostum ini silahkan komen di bawah ya apa nama kostumnya atau kalian bisa inbox gue di Facebook ya kalian bisa add gua atau tambah pertemanan atau juga bisa follow Facebook gua namanya andrek ya wes sumpah gue ingin banget kostum ini kalau kostum ini ketemu ya sudah sah gua langsung pindah lagi ke artileria langsung pindah lagi gua kalau enggak dan aja kalau gua menemukan kostum ini aku akan pakai langsung dan gua tanya apa sih nama kostumnya ternyata dianya lupa juga aduh duh lupa ini kenangan di DNI nah emang saya cari di Google gak ketemu please ya bagi kalian yang tahu nama kostum ini help me tuliskan namanya di kolom komentar atau ada yang pakai di musumnya mungkin atau yang tahu nama kostumnya mungkin gua cari namanya di pencariannya pink red dan sebagian macamnya tidak ketemu di buku para kostumnya cantik sekali apalagi kalau kalian pandai meraciknya kasih rambut dikasih pita itu ya pita nya luar biasa pita itu membuat saya jatuh cinta ya sekarang saya masih bersama cibol dan sekarang udah lumayan udah lumayan ini udah lumayan nih Alhamdulillah ya daripada awal-awal dulu gua pertama-pertama pakai artileria karena terlalu sering dikatakan hode takut identitas terbongkar ya pindah cibol dan akhirnya memang terbuka ya memang hode ya dan lanjutnya gua kalau ketemu kostum kuping itu langsung pindah lagi artileri langsung pindah ya tidak ada tawar-tawar ya by the way tadi gua dapat mailbox ya dapat mailbox ya mungkin ini ada yang ngirim atau gimana wes doakan saja ya bulan ini ini gua mungkin membeli komputer ya mungkin ya kalau tidak ada halangan dan akhirnya tetap bisa record sambil nesya kita gua akan tunjukin kepada kalian bagaimana stek stek dari ddn bdn rdn s dragon kalau udah keluarnya run dragon juga tentu gua akan tunjukkan kepada dan ini di sini isinya dari pengirimnya Mika Mika GG IP tanggal 7 bulan 6 ya happy gaming semangat terus recordnya ini adalah hadiah dari saya happy gaming event monster pvp Mika uh terima kasih banyak kepada Kak Mika ya kepada Kak Mika telah memberikan titel 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 yang dikasih ya apa dikasih titel apakah ada titel yang dikasih wedding honeymoon aduh tidak dikasih titel aku mau titel cm tapi tunggu dulu ya manatawan aku berganti karakter ya kalau aku menemukan ah menemukan kostum pink berpita itu aku akan langsung ganti ke apa ya ganti ke artileri ya jangan dulu kasih jm dulu satu minggu lagi ha kalau aku menemukannya ya aku akan ganti ke artileri pastinya dengan dulu dikasih titelnya hehehe untuk adikasi titel ya karena mungkin jm tahu ini mau ganti ganti mungkin ganti ke artileri karena dia menemukan kostum pita-pitanya ya guys lumayan ini ini ada dua dua stek ini dikasih juga kasih apa mungkin jm sama kekasih gcs2 stek gcs2 stek Oke teman-teman mungkin itu aja kali ini gua cuma menemukannya apa kostum legendary yang sangat awal gua cintai di dn Indonesia ya yang gua beli dengan dulu gold seharga 8000 gold emm waktu itu goldnya lumayan lumayan susah ya habis berapa bulan untuk mencari 8000 gold ya ternyata malah tutup dan disini gua menemukan musuh media dan sekarang gua masih di sini ya ini sekarang terlalu mobil Oke teman-teman terima kasih telah menonton mana nih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke teman-teman terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe like dan juga share video ini agar mungkin dalam tahun ini gua bisa sampai seribu ya seribu subscriber mungkin kalau rame seribu subscriber dalam tahun ini udah bulan Juni ya mungkin nggak sampil ya 200 subscriber moga-moga sampai 200 subscriber dalam moga-moga bisa ya dengan game Dragon S kita akan bermain game-game lainnya nanti juga tentu Oke teman-teman terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa comment nama kostumnya gua sangat-sangat mohon kalian ya please comment nama kostumnya di bawah gua sangat penasaran ya terima kasih dan Hai sampai jumpa di video selanjutnya hai 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 hai